Pemirsa menyambut hari pahlawan yang jatuh pada 10 November 2022 Dandim 0420 Sarko Letkol Infantri Amaraldo Cornelius pimpin upacara penaburan bunga di Makam Pahlawan Satria Bakti yang bertempat di Desa Panti, Kecamatan Sarolangun. Dalam kegiatan ini, Letda Infantri Budi Rahman dipercaya menjadi komandan upacara. Sebagai penghormatan terhadap perjuangan pahlawan terhadap penumpasan penjajah Dandim 0420 Sarko Letkol Infantri Amaraldo Cornelius pimpin langsung upacara tabur bunga di Makam Pahlawan Satria Bakti Sarolangun. Tabur bunga di Makam Pahlawan Satria Bakti Sarolangun sebagai penghormatan yang dilakukan kepada para pahlawan yang telah gugur dengan tekad pahlawan sebagai inspirasi dalam menjaga keutuhan NKRI serta sebagai motivasi diri dalam perjuangan pahlawan bangsa yang rela menumpahkan darahnya untuk kemerdekaan negara kesatuan. Republik Indonesia Sebanyak sembilan makam pahlawan yang dikebumikan di Makam Pahlawan Satria Bakti Sarolangun satu persatu ditaburi bunga termasuk dua veteran perjuangan melawan Belanda turut menabur bunga Semangat Hari Pahlawan ini dapat menjadikan motivasi dan semangat dalam memperjuangkan kesatuan NKRI Dengan semangat Hari Pahlawan, bangsa Indonesia dapat menikmati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Salah satu perjuangan Kolonel Abunjani Putra Batang Asai yang harum namanya dikenang masyarakat Jambi karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda Bahkan pada 28 Desember 1984 Jambi diserang Belanda dan Kolonel Abunjani memindahkan markas pusat komando militer dari Jambi ke Bangko dan ikut prakarsai pembelian pesawat Ampibi PBY Catalina RI 005 yang replikanya saat ini dimusiumkan di Jambi Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!